salah satu dari banyaknya peristiwa bersejarah dalam dunia One Piece. Peristiwa itu terjadi 38 tahun lalu dari masa Arkwano sekarang, yang artinya pemerintah dunia sudah berhasil menghilangkan jejak sejarah yang ada di pulau tersebut. Alasan pemerintah menghilangkan pulau itu dikarenakan mereka tidak mau siapapun orang mengetahui masa-masa itu. Hingga sekarang fakta tersebut hanya menjadi rumor di masa sekarang. Sebelum lanjut, kita perjelas dulu alasan kenapa ada insiden besar itu, dan siapa dalang dibalik awal terciptanya perang tersebut. Menurut dari cerita Sengoku sendiri, dia mengatakan awal mula perang itu bisa terjadi ialah karena bajak laut Rock, yaitu bajak laut terkuat di masanya, menginvasi tempat itu untuk membantai habis Senrubito. Ya, walaupun belum diketahui jelas apa alasan sebenarnya Rock melakukan itu, Sengoku mengatakan bahwa Rock memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Salah satu langkah besarnya adalah membantai habis Senrubito. Akan tetapi rencana besarnya itu berhasil digagalkan oleh dua sejoli yaitu Garb dan Roger. Tetapi dalam peristiwa itu, nama Roger tidak disorot karena bisa menimbulkan nama pemerintahan menjadi jelek karena dibantu oleh bajak laut. Maka dari itu, selang kejadian tersebut, Garb langsung dijuluki sebagai pahlawan karena berhasil mengalahkan bajak laut Rock sendirian. Garb yang mendapat julukan pada masa itu merasa tidak senang karena pemerintah memberitakan berita yang tidak lengkap. Sebab dari itu sampai sekarang, Garb sangat membenci dengan pemerintah dunia yang berbuat seenaknya. Selesai perang Godfile berakhir, kita ditunjukkan dunia gentar dengan berita itu. Dikarenakan mereka tidak menyangka ada seseorang yang bisa mengalahkan bajak laut terkuat. Kenapa banyak bajak laut berpikir demikian? Lantaran bajak laut Rock berisikan anggota yang sangat kuat. Konon katanya, bajak laut tersebut tak terkalahkan. Mereka kemudian berpikir bahwa kekalahan dari bajak laut Rock akibat dari egonya sendiri yang mengakibatkan bajak laut tersebut hancur. Menurut kalian apakah benar kekalahan bajak laut Rock akibat ulah mereka sendiri? Nah, di sini kami memiliki dua opsi yang bisa dijadikan acuan. Opsi pertama ialah pada pertarungan sengit di pulau itu, gabungan kekuatan dari Garb dan Roger berhasil memukul mundur bajak laut Rock, terutama Rock sendiri. Nah, kenapa kami bisa berpikir seperti ini? Dikarenakan kekuatan Roger dan Garb di masa itu sudah sangat kuat. Apalagi bila mereka menggabungkan kekuatannya. Sama saja saat itu Rock berhadapan dengan dua monster sekaligus. Jadi dengan hal itu pula, Rock berhasil dikalahkan. Pertanyaannya, kenapa jika Rock berhasil dikalahkan, kenapa Rock dinyatakan menghilang setelah insiden itu? Seharusnya jika pemerintah berhasil mengalahkan kapten dari bajak laut terkuat, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kenapa pemerintah dunia malah membiarkan keberadaan dari Rock menghilang bersama sejarah pulau tersebut? Untuk saat ini, kami belum bisa mendapatkan jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Akan tetapi, kita mendapat satu kesimpulan yang penting dari chapter 1042 dan episode 889. Dimana pada episode 889, kita dilihatkan bahwa setelah perundingan referee, Im sama dan Gorosei sedang mencoba menghapuskan satu persatu ancaman dunia dengan cara apapun. Dan hal ini sudah terlihat dari chapter 1042, bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk membunuh orang yang mengancam dunia. Kasus dari Luffy pada chapter tersebut adalah kebangkitan dari buah iblisnya, yang ternyata memiliki kekuatan dari Dewa Nika, yang mana buah tersebut tidak pernah bisa diamankan oleh angkatan laut selama 800 tahun yang lalu. Dengan adanya dua kesimpulan tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa yang dihilangkan dari insiden God Valley bukanlah Rock dan pulaunya itu, melainkan masih ada sesuatu yang berhubungan dengan abad kekosongan. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Yaps, ini sudah jelas dengan kedatangan dari bajak laut Rock lengkap dengan Roger yang ada di sana. Dari dua orang penting yang ada di sini sudah menjelaskan, kalau ada sesuatu yang penting dari pulau ini. Mungkin sebuah tulisan bersejarah, poneglyph langka, atau bisa saja ada buah iblis legenda berada di pulau ini. Poin pentingnya di sini, kita bisa berasumsi, kalau di pulau tersebut sedang diadakan pelelangan besar-besaran, mengingat Tenryubito membawa banyak budak. Acuan dari opini ini kami dapat dari cerita dari Sabah Odi, yang menakita sedoa mengetahui pada pulau tersebut juga, masih misterius dengan ditumbuhi pohon yang sangat besar. Namun pentingnya dari pulau ini adalah pelelangannya. Bila kalian masih mengingatnya, dalam pelelangan tersebut ada banyak sekali mahluk langka yang dilelang seperti manusia, benda dan hadiah utamanya waktu itu adalah Kemi, seorang duyung dari ras manusia ikan. Akan hadiah yang sangat langka tersebut pun, perhatian Rubito langsung membelinya sebagai budak. Nah dari sini kami menarik kesimpulan, bahwa di pulau God Valley ada pelelangan besar-besaran, dan hadiah utama di pelelangan tersebut adalah sebuah mahluk hidup yang sangat langka. Lalu siapakah mahluk tersebut? Orang itu tak lain yang biasa kita lihat di Aquano, yang menang orang ini sangat diincar oleh pemerintahan dunia. Bahkan orang yang berhasil menemukan keberadaannya saja, maka orang tersebut akan diberi hadiah 100 juta beri. Yap, setelahin orang yang dilelang di insiden besar God Valley adalah Arbor, atau yang sekarang bernama King the Wildfire. Lah kok begitu? Bukannya King ditangkap oleh pemerintahan dan dijadikan subjek penelitian? Ya memang benar bahwa King dijadikan subjek penelitian, akan tetapi jika dihubungkan dengan chapter 1049, selesai pertempuran itu, Kaido meninggalkan Big Mom dan pergi ke suatu tempat, tanpa suatu kata apapun. Bisa saja, pada perang besar itu, dia mendapat informasi ada ras langka yang sedang dilelang. Maka dari itu, selesai pertarungan besar tersebut, dia pun langsung membebaskan Arbor dan membentuk bajak laut baru. Karena kita ketahui, saat dalam flashback Kaido sebelumnya, dia sudah berada di Wano bersama King dan anggota lainnya. Hal ini pula lah yang mendasari alasan kenapa Big Mom memarahi Kaido yang pergi begitu saja. Padahal sudah diketahui, Kaido memiliki hutang nyawa padanya. Jika tidak begitu, maka Kaido di pertarungan besar tersebut, menemukan informasi mengenai ras langka yang masih hidup telah dijadikan subjek oleh pemerintahan. Nah, mengetahuinya, Kaido langsung bergegas ke sana. Dari kejadian itu pula, pemerintah memberi hadiah kepada siapapun, yang berhasil mengetahui keberadaan dari ras lunarian satu-satunya yang masih hidup. Nah, bagaimana menurut kalian, masuk akal atau tidak dengan pendapat bahwa King adalah bagian penting dari Pulau Gardeville yang menghilang? Berikan pendapat kalian di bawah. Ada tambahan juga, dari mana Big Mom bisa mendapatkan buah iblis Uo Uo Nomi, pendapat kami pun juga sama seperti dengan King, bahwa Big Mom mencuri buah tersebut dari pelelangan, yang kemudian ia berikan kepada Kaido yang hampir mati, sebagai rasa kasihan sebagai seorang kakak. Akibat kejadian tersebut, bila Kaido disinggung masalah itu pasti sangat marah, mengingat peristiwa itu sangat memalukan untuknya sebagai seorang makhluk terkuat. Lanjut dari opsi kedua, yakni kekelahan dari bajak laut rok karena egonya sendiri. Buktinya sudah jelas, karena dengan gabungan dari Shirohige, Big Mom dan Kaido, pasti akan menggetarkan pulau sekalipun. Artinya, jika semua anggota bajak laut rok mengamuk, maka kemungkinan besar seluruh orang di pulau tersebut akan mati. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, kalau runtuhnya bajak laut itu ialah karena egonya sendiri, di mana mereka bisa bekerja sama atau berhianat, karena mereka telah mendapatkan satu hal penting di pulau God Valley. Akibatnya, dengan kemauan sendiri-sendiri, mereka pun berpencar dan mengincar tujuan masing-masing. Bila benar demikian, maka selaras kenapa Grab dan Roger bisa mengalahkan bajak laut rok hanya berdua saja. Sehingga dengan opsi ini sangat masuk akal, kenapa banyak yang memperdebatkan kekalahan dari bajak laut terkuat. Kita lanjut dengan alasan, mengapa God Valley dihilangkan dari peta dunia? Seperti yang kami singgung di awal, mereka melakukan hal tersebut agar dunia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada insiden itu. Namun, kenapa ada banyak pernyataan bahwa rok menghilang? Kenapa tidak dieksekusi mati seperti Roger? Kabar itu pun menjadi banyak perdebatan yang besar di kalangan fans One Piece. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa rok masih hidup dan masih menjalankan rencananya. Salah satu foreshadowing kecil ditunjukkan dengan adanya seseorang yang mirip rok berada pada penjara bersalju Impel Down, yang mana kita bisa melihat bahwa memang benar orang tersebut seperti siluet dari rok. Untuk menjawab hal ini, kita belum bisa mendapatkan informasi yang lebih. Jadi kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Kesimpulannya pada pembahasan ini, kami beranggapan bahwa di Pulau God Valley ada benda berharga. Seperti buah iblis dari Kaido dan teori bahwa King dilelang pada kejadian itu. Sebelum mengakhiri video ini, kami mengingatkan kalau semua isi video ini hanyalah unek-unek yang ada di kepala setiap beberapa hari lalu. Jadi bila ada kesalahan informasi, kalian bisa benarkan di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini.